kembali lagi di channel file and service video kali ini saya akan memperbaiki integratif mobil yang mereknya tafer dengan kerusakan mati total saya sediakan dulu adaptor ini adalah adaptor 12V 1,5A untuk kita tes lebih dahulu jadi ini dicolok dulu nah berikutnya saya akan merakit untuk bagian soketnya ini adalah soket powernya disini ada warna merah dan kuning ini untuk bagian plusnya ya plus dan ada kabel berwarna hitam ini untuk bagian groundnya seperti ini lalu saya colokkan soketnya terlebih dahulu nah ini tidak tampil ya ini dipencet-pencet tombol powernya juga tidak tampil ternyata ini secara fisik mati total jadi jika kalian ingin tahu bagaimana cara memperbaikinya simak baik-baik videonya ya nah untuk teman-teman yang belum subscribe bisa di subscribe ya jika suka dengan video ini bisa di like atau di share ke teman-teman kalian oke nah untuk pertama kita cabut dulu beberapa baut disini ada tiga baut bisa dilepaskan dengan menggunakan obeng kembang nah udah selesai sudah dicabut tinggal kita congkel bagian kepalanya ya untuk bagian kepala tipnya bisa dicongkel seperti ini jadi dilepas dulu kepalanya ya tinggal ditarik seperti ini lalu cover atas bisa dilepas seperti ini cukup mudah dan di dalam ada kabel fleksibel jadi teman-teman bisa tarik aja ya tarik seperti ini nah ini di bagian soket powernya kita colok lebih dahulu kita colok lagi ya sudah dicolok saya akan menyediakan avometer digital nah ini saya akan mengukur untuk tegangannya ya taruh sini nah disini ada seek ring jadi saya cek dulu seek ringnya ada setrumnya atau tidak ini untuk proof groundnya bisa bisa ditempel dimana saja ya di antena seperti ini juga bisa dan proof merah itu di seek ring kita cek disini ada 12V atas dan bawah ada 12V berarti seek ringnya aman untuk di bagian dioda sini juga dicek juga terlebih dahulu nah diodanya aman untuk jalur pin fleksibel yang sebelah sini aman ada 12V ini saya cek bagian para tipnya ini disambung kembali ya untuk bagian fleksiblenya kita colok lagi nah ini ternyata backlightnya nyala ya tapi tidak tampil di depan bisa teman-teman lihat disini ada lampu ini adalah lampu backlight nih di bagian LCD nya nah ini teman-teman bisa lihat ini nyala nih backlightnya di bagian dalam ya cuma kalau di bagian depan kenapa tidak tampil nggak tahu kita cek lebih dahulu nah di pencet-pencet tetap nggak mau ya nah ini kita ukur-ukur lagi ini di cek dulu di bagian fleksibelnya ya ini terhubung atau tidak di pin sebelah sini nah ini ada strumnya berarti kita cek nah ini di resistor ada 12V resistornya ada tapi bentuknya agak lucu ya dia agak ngangkat satu kaki seperti ini ini kemungkinan juga yang rusak ya ini resistor yang rusak karena strumnya tidak nyampe di AC regulator ini coba saya rapikan terlebih dahulu seperti ini ya posisinya agak lucu dia ngangkat dan ada bekas-bekas gosongnya kayaknya udah panas banget ya ini kayaknya gara-gara panas jadi resistornya agak ngangkat di satu kakinya jadi strumnya itu tidak nyampe ke AC regulator 78M05 jadi coba saya satuin lagi ya jadi lepas dulu soketnya kita hilangkan dayanya terlebih dahulu ya biar tidak konslet ini dirapikan terlebih dahulu untuk di bagian resistor ini adalah resistor 4R7 atau 4,7 ohm ini saya solder-solder dulu biar bisa lempang kembali ya ini karena panas berlebih jadi soldernya itu dia ngeleleh mengakibatkan resistornya keangkat untuk bagian satu kakinya jadi tipnya mati bisa jadi ya oke perapiannya sudah selesai untuk bagian resistornya seperti ini sudah didudukkannya kembali sekarang kita colok terlebih dahulu kita cek lagi ya kita cek lagi kita ukur-ukur lagi ini backlightnya nyala masih nyala ini kita ukur-ukur ini kita ukur-ukur oke terus masuk dan di kaki si regulator juga masuk ya berarti sudah aman nah ini sudah aman berarti dilihat nah ini dia tampil ya tampilan jamnya sudah tampil coba kalau dinyalakan nah ini sudah nah sudah ada tulisan radionya sudah bisa tampil sudah bisa on seperti ini tinggal dirapikan saja ya ini sudah on sudah dirapikan oke posisi sudah rapi tinggal di tes-tes drive ya ini dicolok kembali di bagian powernya nah ini butuh tambahan lagi ya untuk kabel kita pasang untuk speaker ini dia soket speakernya ini pasang dulu kita tes untuk bagian suara jangan sampai ada kendala ya setelah dikirim ke pemiliknya atau ke usernya ini ambil dulu beberapa jalur di satu jalur ya disini ada empat channel ini dipakai di satu channel lebih dahulu untuk memastikan ada suaranya atau tidak nanti baru dicoba di channel-channel yang lain seperti ini ini ada sisa banyak kabel ini dicolok di soket bagian atas khusus buat suara sebenarnya powernya yang di bawah suara di atas oke sudah tampil dinyalakan tune nah ini bagian radio ya ini sudah nyala ini ada musiknya ini volumenya nah dikecilin sedikit biar tidak terlalu berisik oke sudah mantep ya sudah ada suaranya ini dipencet-pencet normal bagian bluetoothnya coba di bagian mp3 di hubungan dulu di bagian bluetoothnya nah ini coba saya koneksikan terlebih dahulu saya langsung dapat ya seperti ini oke sudah terhubung saya setel beberapa musik otomatis nah ini suaranya sudah masuk ya nah seperti ini ini volumenya di gede-gedein sedikit kita mainkan volumenya nah seperti itu ya sudah oke sudah joss sudah bisa dipakai dan sudah normal seperti ini coba dipindahkan channelnya ke kabel yang lain untuk memastikan dia aman saya pindahkan ke channel yang lain di tes tes untuk di kabel yang warna hijau itu nah ini ada ya suaranya ya sudah aman di channel yang lain juga aman di volume yang digedein juga mantap seperti ini oke nah itulah bagaimana caranya memperbaiki tip mobil tafer dengan kerusakan mati total padahal nyala ya backlightnya nyala kalau dibuka dari belakang dan naik tampilannya doang mati seperti itu ini untuk equalizer dia normal seperti ini bisa dipencet-pencet seperti ini nah ini ya seperti ini ya oke cukup sekian dari saya bagaimana caranya memperbaiki tip mobil ini terima kasih sudah menonton jangan lupa nonton terus video saya berikutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati